What's up school friends, welcome back to Time Out Sekitar 198 cm, man is shooting guard, tapi dia punya darah Indonesia Kalo kalian penasaran, kalian bisa langsung nonton aja my next inline video Setelah kalian selesai menonton Time Out kali ini Gak akan do yes, dia man is jago, skillsetnya oke banget sih menurut gua sih And ya kemarin ini gua ada masukan juga dari seorang Time Out gang Mengatakan bahwa Korokyeno bikin Time Out nya lebih fresh lagi Something new for Time Out, gua asli udah mikir banyak hal banget Tapi gua belum nemu hal yang baru Kemain ini dia bilang bahwa coba dong kok ganti bumpernya dengan bumpernya baru Gua ganti bumper tuh udah hampir setahun terakhir ini gua mikirin banget Tapi gua kayak ngerasa aduh ini kayaknya bumpernya tuh udah melekat banget di hatinya Time Out gang Karena ada orang yang suka dengerin lagunya aja sih musiknya ada dengerin gitu Jadi gua masih agak ragu, tapi kalo kalian punya masukan please put in on the comment section below Gua akan coba baca dan coba untuk bisa melakukannya menjadi realita Terima kasih semuanya, ini sudah support Time Out setiap harinya Really appreciate everybody, jangan lupa untuk kasih like dulu guys Jangan lupa untuk nonton Time Out hari ini, and of course sekarang kita masuk ke comment of the day Comment of the day datangnya dari Rizky Artiansyah yang mengatakan Kok Brayshon Griffin vibesnya kayak Kyrie ko, tapi Brayshon mau divaksin Hahaha, tetep ya, with the vaksin joke Tapi gua seneng banget sih saat gua tau Brayshon Griffin tuh akan datang ke Indonesia Dan bermain untuk setre muda Pertamina Karena dia is one of the nicest dan juga pemain asing pertama mungkin Sangat welcome sekali dengan gua saat waktu itu mau intervide So I'm really happy with Brayshon Griffin coming back to Indonesia Dan semoga nanti bisa sukses juga bersama saat remuda Pertamina And of course Kyrie sama Nets lagi ga jelas guys Kata Kyrie bakal drop bonus after All Star Break Ternyata masih sayur guys 1-5 sekarang ini kemalah-halah rekornya sejak All Star Break Tapi kita liat lah ya, Bang Ben masih belum mau main-main Kayaknya masih nunggu setelah gamenya Philly lawan Nets dulu Dia masih takut kayaknya untuk main di Philly ya But once again, thank you so much though untuk Rizky Ardiansyah Shoutout to him for the comment Dan sekarang, ngomongin tentang Bang Ben Kita akan bahas tentang mantan teammate-nya yang tercinta yaitu Joel Embiid Man, he really hates the Chicago Bulls, man for real Hari ini Joel Embiid 43 poin, 14 rebound dan juga 3 block shot untuk membawa Sixers Menang 121-106 atas Chicago Bulls Embiid Sekarang ini rekornya 11-0 aja guys 11-0 lawan Chicago Bulls And the Sixers swept the Bulls 4-0 this season Gue karena mau manggil tim Sixers ini adalah Honeymoon Sixers Karena ini orang kepacaran, itu kan 3 bulan pertama sih honeymoon stage lah ya Dimana happy semua, gak ada masalah, masih jatuh cinta-jatuh cintanya Inilah yang gue rasa dirasakan sama Simon Sixers sekarang ini Dimana mereka 5-0 boy Pas lagi ada James Harden dan margin kemenangannya itu adalah 15 poin di dalam setiap gamenya Wow, dan Harden hari ini syutingnya kurang bagus jujur aja Tapi dia 16 poin, 14 asis dan juga 8 rebound Si Joel Embiid dan James Harden Ini menurut gue dia elevated temen-temen sih untuk jadi lebih jago di Sixers Terutama Matisse Tybull Matisse Tybull jadi a threat juga di offense menurut gue Dimana Tybull kebantu banget dengan hadirnya Harden Yang mau ngoper dia bounce pass threat dan needle menurut gue Jadi saat dia cutting dia udah tinggal ngedang aja sih Beberapa kali itu terjadi tadi di game kali ini And Matisse had 12 poin di game ini And ya, Georges Nieng juga menurut gue cocok banget untuk main bersama si James Harden Dia tinggal nembak 3 poin aja Kalau gak salah hari ini Georges Nieng itu 4 kali 3 poin untuk 76ers Sedangkan untuk Bulls of course berat banget untuk mereka bisa menangkan game kali ini Karena mereka jelas masih gak ada Lonzo Ball, gak ada Alex Caruso Ditambah sekarang Nicola Vucevic itu kalau gak salah cedera hamstring Walaupun katanya cedera gak terlalu parah banget Tapi precaution aja karena kita tau sebentar lagi kita udah masuk ke NBA Playoff Bebannya terlalu berat menurut gue ada di Zach dan juga ada di Demar DeRozan Bulls tapi emang lagi parah sih men sekarang Bulls itu sedang 5 game losing streak saat ini Demar hari ini 6 dari 17 Tapi selesai hampir dengan triple double 23 poin 11 ribu 8 ribu 8 asis Sedangkan Zach Levine hari ini selesai dengan 24 poin 8 ribuan dan 5 asis And of course ada Kobe White yang played really well off the bench Tapi sayangnya masih kurang cukup untuk bisa membawa Chicago Bulls menang kali ini Bulls Kalo Demar waktu itu gak 35 plus poin berturut-turut Gua rasa sih mereka akan lebih parah sih rekornya sekarang ini sih Tapi mereka 0 and 14 Melawan top 3 teams in both Ataupun juga from both conferences Ini menurut gue menunjukkan bahwa Bulls itu belum championship contender sih Karena kalo lo mau jadi championship contender lo harus bisa ngalahin tim-tim kayak Milwaukee Bucks Kayak Miami Heat Dan juga mungkin kayak Phoenix Suns Sedangkan Bulls belum bisa melakukan hal tersebut season ini So that's a little bit concerning sih Menurut gue itu fans Bulls harusnya agak khawatir sih tentang hal tersebut Tapi kita tinggal tunggu aja Semoga aja Caruso I think Caruso should be back sometime soon Kalau Lonzo gua gak tau kapan bisa balik And of course Vucevic masih questionable untuk next game melawan Detroit Pistons Oke sekarang kita minum air dulu guys Babang Westbrook Hari ini masih belum berhasil Atau membawa Lakers menang Lakers ini kalah on the road Dari St. Anthony Spurs dengan score 117-110 Lebron tiba-tiba last minute absent Karena significant knee soreness Itu adalah sebutannya tadi kalo gue baca Tapi Lebron malah makan popcorn guys Goy makan popcorn Kayak undercover gitu pake bajunya Astaga Lebron James Lebron James Dia juga gue rasa udah pasrah kali yaudahlah gue main di playin aja Yang penting posisi 9 lah Lakersnya lah Jangan turun-turun ya tadi ya Tapi ya pemain Lakers pun kayaknya gak ada tau sih Kalo hari ini Lebron gak akan bermain But I feel bad though for Russell Westbrook First and foremost Because Russell Westbrook hari ini di press conference itu Menunjukkan bahwa dia sedih banget Treatmentnya dari para fans NBA Fansnya Lakers Dimana dia diharas Namanya dikata-katanya Jadi di game kali ini pun kalian bisa lihat Dimana Westbrook berantem sama Ataupun juga menjawab balik hacklersnya Dia yang mengatakan Westbrook Lalu Westbrook bilang Don't disrespect my last name And then of course Keluarganya pun diharas Ada death threats Ini beneran hal yang serius banget Dan menurut gue ini adalah sesuatu yang Gue gak mau liat sebenernya Terjadi kepada seseorang di NBA Tapi that's just the nature of the business Nature of the world Tapi Man Sedih sih ngeliat si Westbrook kayak gitu sih Karena gue gak tega juga Karena gue tadi tuh berharap banget Westbrook bisa main bagus di game kali ini sebenernya Gue tadi berharap Westbrook bisa triple-double At least 35 points Itu adalah harapan gue Tapi ternyata Westbrook Memang masih Kureng Kureng banget Westbrook 17 points 10 rebound dan 6 assist Tapi field goalnya Itu adalah 5 dari 14 Free thrownya cuma 7 dari 13 Dan dia juga melakukan 5 turnovers Dan juga melakukan 5 fouls Legit sih tadi Westbrook tuh ada kayak 5 layup Kalian harus Dia bisa masukin malah miss Tapi layupnya So I'm pulling for Westbrook Tapi Dia harus bermain dengan attitude yang lebih bagus menurut gue Dan gak usah urusin fans yang hackling dia sih Jadi fokus aja on the game Dan gue harapkan sih di game berikutnya Westbrook bisa jauh lebih bagus ya Karena I feel really bad sih Untuk Russell Westbrook THC hari ini jadi top scorernya Untuk Lakers dengan 18 point Tapi Ngomongin Westbrook Of course kita akan bandingin dia Dengan seorang The Giant Samurai Menurut gue mainnya lumayan mirip Sama Westbrook Cuma The Giant Samurai jauh lebih pinter Jauh lebih kontrol menurut gue Depan dari Russell Westbrook Yeah The Giant Samurai smart banget Hari ini mainnya dengan selesai dengan 26 point 10 rebound Dan 8 assist Beda kelas Sekarang ini menurut gue Antara The Giant Samurai dan Russell Westbrook Russell Westbrook itu Apa ya menurut gue Terlalu Terlalu egois sih menurut gue sih Kayaknya sih juga sih Permainannya dia Tapi The Giant Samurai I'm happy for him He was an all star this season Menurut gue The Giant Samurai ini Mungkin udah bisa ngambil rainnya sih Udah ngambil Apa ya The Torch Probably could take The Torch From Russell Westbrook Karena menurut gue asli Mainnya mirip loh Mainnya mirip Kadang-kadang juga The Giant Samurai suka take Ill advice shot juga Tapi menurut gue Jauh lebih kontrol Dan jauh lebih pinteres Untuk The Giant Samurai And of course Josh Richardson Hariannya mainnya bagus Untuk Spurs Dimana dia mencetak 18 point 4 dari 5 3 pointnya Josh juga solid banget menurut gue Defensinya dia merupakan bagian dari tradenya Dari Kuwait ya Gue agak lupa tadi Gue nanya di grup Discord kok Kok ada Josh Richardson ya Di San Antonio Spurs ya Tapi Spurs fans Should get excited though Apalagi untuk 2 pemain mudanya mereka Yaitu Trey Jones Dan juga Joshua Primo Menurut gue Mereka Showed a lot of promise Mereka memperlihatkan Baik sekali Potensi untuk Defensi Untuk San Antonio Spurs Dan Greg Popovich hari ini menyamakan Rekornya Don Nelson Dengan 100 Dengan 100 Dengan 1.335 regular season win Next win Untuk Spurs Greg Popovich akan jadi pelatih terbanyak Dengan kemenangan di regular season I cannot wait sih Untuk Pop Get that accomplishment Hashtag legend man Coach Pop Oke Berikutnya Nikola Jokic hari ini mencetak triple double Ke 75 nya Untuk membawa Nuggets Mengalahkan Warriors 131-124 Jokic hari ini mencetak 32 poin 15 ribuan 13 asis While shooting 12 From 17 From the field Untuk butuh Dia hanya butuh 3 triple double lagi aja Untuk bisa menyamakan Rekornya Rekornya Will Chamberlain Sebagai pemain big man Dengan triple double Terbanyak Jokic apa sih hari ini sih Dia tadi cerita bahwa Mereka abis menang double overtime Lawan New Orleans Pelicans Back to back game Dia bilang katanya Gue pagi Makan sama anak gue Abis itu siang Makan siang di rumah Chef gue nanya mau makan apa And then after that I'm back Di lapangan lagi Abang gila sih Schedule NBA juga capek banget sih Tapi yang pasti Unsung hero nya Untuk Denver Nuggets Menurut gue hari ini Devon Reed He gave Nuggets He gave the Nuggets Excellent minutes Menurut gue Dimana dia nembaknya 5 dari 7 3 poinnya Dan dia pun juga Selesai dengan 17 poin Dia Kep the Nuggets In the game Apalagi di quarter kedua Tadi Lalu di quarter keempat Udah gantian Di giliran Jokic yang bantai Si Warriors Hari ini Warriors tapi Should be proud Menurut gue With their efforts Pemain-pemain muda yang mereka Main bagus banget Karena hari ini Gak ada Steph Gak ada Clay GP2 Draymond Olive Warriors Semuanya gak ada yang main Moses Moody And Jordan Poo Menjelma Jadi Splash Brother Hari ini Moses Moody 30 poin 5 dari 12 3 poin Dan ini merupakan The most poin Katanya Scored by Teenager In Warriors History And Jordan Poo Hari ini Had a solid game Dengan 32 poin 8 dari 12 3 poinnya And off the bench Masih ada kemingga Bicetak 16 poin Menurut gue Dab Nation Pasti excited banget Untuk pemain-pemain mudanya Mereka Main seperti hari ini Karena menurut gue Mereka juga main defense Yang bagus Dan itu yang memberikan Mereka kesempatan Untuk sebenarnya Bisa menang Tadi di quarter 4 hari ini Besok seru lah ya Warriors lawan Clippers Kayaknya boleh Itu live chat besok ya Kita tunggu lah Semoga gue bisa live chat Besok ini ya And of course Victor Oladipo Hari ini bermain lagi Setelah 11 bulan ya Dia tidak bermain Di NBA Setelah absen Tapi di hari ini Cukup solid 11 poin 4 asis Dalam 15 menit Tapi taruh Lero Si taruh Lero hari ini On fire Banget guys Dia mencetak 31 poin Off the bench For the Miami Miami Heat Dipo tadi awal-awal Kayaknya agak nervous Dia masih agak Adaptasi lagi Dengan flow permainannya Dan juga Adaptasi dengan Temen-temen barunya Ya Tapi tadi di bawah kedua Dia bisa lepas Dimana dia Drew 2 charges Dia dapet 2 charges Hit 2 corner 3 point shot And of course Dia tadi ada Slam dunk Yang lumayan keren Tadi from the middle And Dipo Will be back Menurut gue Untuk Miami Heat Apalagi kalau off the bench Dia bisa solid Dia bisa konsisten Miami teamnya Dalem banget sih Ngeri sih Timnya Miami Heat Tahun ini sih Masih ada Jimmy Butler BAM ada Bayo Kalori Oh my god Gue suka sih Chance-nya Miami Heat Tahun ini Tuh bisa masuk ke NBA Finals Oke Terakhir gue mau bahas Detroit Pistons Lagi jago banget After NBA All-Star break Mereka hari ini Menang Overtime Atas Atlanta Hawks 113 110 Kate Cunningham 28 point 10 assist Lalu 6 rebounds And Jeremy Grant Juga mencatat 23 point Pistons menang 6 dari 8 pertanyaan Terakhirnya mereka Dan mereka sedang menang 3 in a row What the hell Is going on in Detroit Tiba-tiba jago banget Men And kayaknya Slowly juga sih Kate ini bisa Udah jadi Bisa jadi leader Lalu juga bisa elevated His teammates game Juga menurut gue Dan juga kayaknya Para pemain lainnya Detroit Pistons itu Udah tau role-nya semua sih Sekarang itu Jadi kenapa Mereka playing really well Mereka tuh cover Spreadsnya lah Apain game Secara bruntun 8-0 Untuk cover the spread Wow That is amazing Watch out for the Detroit Pistons For the last month Of the season Oke Banyak juga sih Tadi kita udah bahas Sekarang kita masuk ke prediksi Prediksi terakhir Cair si Cleveland Minus 4 setengah Lawan Raptors Besok ini ada 6 game saja Semoga besok-besok Hoki lagi Gue Langsung bilang Memphis aja lah besok Kayaknya mereka bounce back lah Abis kemana Masa kalah Hasil lawan Justin Rockets Pelicans juga kayaknya lagi Aduh Jangan menang dulu deh Biar Lakers bisa masuk ke playin Jadi kayaknya besok gue mau memilih Memphis minus 5 setengah So let's go Memphis Good luck everybody And top style Sekarang kita masuk Jalen Green Jalen Green Pake sepatu Adidas Gilbert Arenas Mereka harus retro Ini lumayan keren Sipatunya sih Nathan Knight I'm so sorry Brought the Kobe 9 orange blaze today Gila udah lama sih Gue gak liat Orang pake sepatu Kobe 9 So that was really nice And PJ Tucker Gila sih Ini Kobe 5 PE Kayaknya Oregon Duck sih Wartanya PJ sih Undefeated sih When it comes to this shoe game Man Ini terakhir Green Williams Gue gak tau kenapa Pake bathrobe sih Ini aneh-aneh Makin aneh sih Gaya yang pemain NBC I don't really like This style Oke Top place Sekarang kita masuk ke Jeff Green dulu nih With a nice chase down block On Jordan Poole Wow And berikut ada Jokic yang leads the break And send the new look pass To Jeff Green Again for the layup And ini Matisse Tybull Swords for the slam After a nice bounce pass From James Harden Dan terakhirnya Pemain Tulsa nih Ada yang hit the game Winning shot dari half court Man Wow banget sih Ini ya And Player of the day Julius Randall Hari ini karir high 46 poin 10 rebound Dalam 34 menit Dia hari ini juga Lapan dari 16 3 poinnya On fire juga sih Si Randall sih Ini adalah Most point by Nick In 35 minutes Or less Wow Dan Ya Nick hari ini Juga ngalahin Kings ya Dengan score 131 1515 And that is why He is our player Of the day Time out geng Itu dulu untuk time outnya Kita udah sampe Di akhir acara Appreciate everybody Yang sudah nonton secara full Yang sudah sampe Di titik ini I really appreciate everybody Men Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And I will see you guys again Very soon Peace out Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax